Pemirsa Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini memberikan dampak kepada berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan kredit perbankan, sektor properti dan otomotif hingga ke pasar modal. Berikut reportase Tim Kaleri Investasi VIOB mengenai dampak dari kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia. Selamat datang kembali lagi bersama saya, Tifot Kenyasmin. Bank Indonesia resmi menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% per September 2024. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakstabilan global. Berikut laporan selengkapnya. Memasuki segmen pertama yaitu penurunan BI Red. Bank Indonesia mengumumkan penurunan BI 7 Day Reverse Refor Rate menjadi 6%. Angka ini diambil untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar serta invasi. Selain itu, Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,75%. Memasuki segmen kedua yaitu dampaknya kepada perekonomian. Nah, penurunan suku bunga kepada perekonomian ini akan memberikan dampak positif kepada sektor-sektor seperti otomotif, perbankan, dan properti. Tagihan atau cicilan juga kepada perumahan dan kedaraan akan lebih terjangkau. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan permintaan kepada kodua sektor tersebut. Selanjutnya, perbankan juga dapat melihat peningkatan penyaluran kredit dengan bunga yang lebih rendah. Memasuki segmen terakhir yaitu dampaknya kepada pasar saham. Penurunan suku bunga Bank Indonesia memiliki dampak positif juga kepada pasar saham seperti sektor perbankan, otomotif, dan properti. Hal ini sejalan dengan optimisme peningkatan daya beli masyarakat dan juga aliran investasi yang lebih kuat dengan kebijakan suku bunga yang lebih rendah. Demikian laporan hari ini, penurunan suku bunga Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakstabilan global. Kami akan terus memantau keberlanjutan suku bunga Bank Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Terima kasih telah bersama saya, Tifat Keniasmin. Sampai jumpa di video berikutnya.